Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera, PKS, histeris mendengar empat janji politik yang disampaikan Anis Baswedan di lapangan Tegalega Bandung, Sabtu 5 Agustus, saat ini harga sembako sangat mahal, maka tahun 2024 harus ada perubahan, ganti orang ganti kebijakan, teriak Anis disambut tepuk tangan kader PKS. Anis berkali-kali teriak empat janji politik di Pilpres 2024. Berikut adalah penjabaran empat janji politik Anis Baswedan, Anji pertama harga pangan tidak akan mahal, Anis minta kader PKS mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dalam Pilpres 2024 jika ingin sembako tidak malah dan terjangkau, janji kedua terkait kesehatan karena menurut Anis biaya berobat sangat mahal. Orang sakit masuk rumah sakit jadi miskin, harusnya pemerintah menjamin kesehatan rakyat, Janji ketiga adalah lapangan kerja yang memadai tidak seperti saat ini banyak lulusan SMK dan perguruan tinggi tidak bekerja. Lapangan kerja sulit? Apakah kesulitan akan dilanjutkan? Kalau ingin mudah cari kerja pilih perubahan, teriak Anis disambut masa dengan mau. Janji politik keempat terkait kebijakan PPDB yang selalu bermasalah tiap tahun dan merugikan warga khususnya warga kurang mampu. Setelah orasi Anis melepas gerak jalan sehat kader PKS yang telah menanti dari jam 6 sedangkan dilepas pukul 9.40 namun peserta terlihat semangat termasuk membawa balita. Bahkan diselah menyapa para pendukungnya, Anis Baswedan sempat naik sisingaan dan diarak oleh para simpatisan beberapa saat, sementara itu seorang relawan, Aisyah, 32, warga ujung berung, mengaku kekah ingin datang meski harus membawa bayi ya karena tidak mungkin ditinggal di rumah sendirian. Suami lagi tugas luar kota, saya ingin melihat Pak Anis dari dekat, tapi ternyata banyak orang hanya terdengar suaranya saja, ujar Aisyah. Tak hanya Aisyah, kader PKS lainnya juga terpaksa membawa anak-anak dengan alasan sambil bermain dan ada juga belajar berjuang. Sebagian peserta jalan sehat berharap ingin mendapat umroh dan door price lainnya yang cukup banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!